Intro Inilah Sang Raja Bajak Laut Goldie Roger Dia adalah seorang legenda bajak laut yang dikenal mampu mengarungi seluruh lautan dan menjadi pelopor dari maraknya bajak laut di dunia Dengan nilai buronan tertinggi, semilai 5.564.800.000 beri Dia menunjukkan bahwa tak ada orang lain di dunia yang mampu menyaini kehebatannya Baik itu sang manusia terkuat Shirohige maupun sang bajak laut bengit rog di sebeg Semuanya tercatat belum pernah mampu mencapai kejayaan yang pernah diraih Roger Bahkan diceritakan, saking hebatnya Roger, meski tidak memiliki armada besar seperti Shirohige Dia tak pernah sekalipun dikalahkan di dalam pertempuran Baik itu oleh bajak laut lain maupun oleh angkatan laut Setiap kali musuh berdatangan, Roger dengan gagah berani akan selalu menghadapinya tanpa pernah sekalipun terpikirkan untuk melarikan diri Itulah yang membuat dirinya kini dikenal dan dipandang sebagai bajak laut terkuat yang pernah ada Berbicara soal kekuatannya, Goldie Roger adalah orang yang memiliki kekuatan fisik, daya tahan tubuh serta vitalitas yang sangat luar biasa Yang mana tingkatannya berada jauh di atas level orang rata-rata Kekuatan fisiknya ini bisa dilihat dari berbagai pertarungan yang dia jalani serta kehidupannya sehari-hari Dia mampu terus bertahan hidup meski menderita penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan Ketika dihadapkan pada sebuah pertempuran, Roger terlihat sangat rampil dalam menggunakan pedang Bahkan dia mampu mengalahkan Master Samurai Legendary hanya dengan satu kali serangan Pedang yang dia miliki adalah pedang pendek yang dia beri nama S Yang mana merupakan salah satu dari 12 metal kelas tertinggi Kemampuan berpedang Roger ini kemudian didukung oleh keahliannya dalam menguasai ketiga jenis haki Baik itu Houshoku, Busho Shoku maupun Kenbun Shoku Terlebih penguasaan hakinya ini juga berada jauh di atas level rata-rata Sebut saja yang paling menonjol, Roger adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu memasukkan haki Houshoku ke dalam serangan Yang mana hal ini membuat serangan tersebut menjadi lebih gelanas dan dasyat Ditambah lagi, kemampuan haki Busho Shoku-nya juga sangatlah kuat Terbukti dengan pedang yang dia aliri haki, dia mampu mengalahkan Oden dengan satu kali serangan Padahal saat itu Oden sendiri terkenal sehat ahli dalam haki Busho Shoku Selain kemampuannya dalam bertarung, Roger juga memiliki kemampuan lain yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di dunia Yaitu mendengar suara misterius Bahkan Rayleigh menyebutkan kalau keberhasilan Roger dalam menemukan Ponegly Adalah berkat kemampuannya dalam mendengar suara-suara misterius tersebut Sebagai bukti, Roger adalah salah satu dari lima orang yang diketahui mampu mendengar suara dari Sang Raja Laut Dan dia juga salah satu dari empat orang yang mampu mendengar Zunisha berbicara Oleh karena itu, dengan semua kemampuan unik serta kekuatan luar biasa yang dimilikinya ini Tidak heran jika Roger pernah berhasil menemukan harta harum bantik dan mendapat gelar sebagai Raja Bajak Laut Diceritakan beberapa tahun yang lalu, Goldie Roger lahir di sebuah tempat bernama Logtown yang berada di wilayah East Blue Belum jelas seperti apa masa kecil Roger pada waktu itu Tapi yang jelas beberapa tahun kemudian, saat beranjak remaja Roger suatu waktu bertemu dengan Silver Rayleigh di sebuah pelabuhan Dia cukup terkesan dengan kapal yang digunakan Rayleigh saat itu Yang mana sebenarnya kapal tersebut merupakan kapal hasil curian yang ditinggali Rayleigh setelah rumahnya terbakar Melihat pertemuan mereka sebagai pertemuan yang ditakdirkan Roger yang saat itu tertarik untuk mengarungi lautan Kemudian mengajak Rayleigh untuk membentuk kelompok bajak laut bersamanya Pada awalnya Rayleigh sempat menolak, tapi berkat besakan Roger Akhirnya Rayleigh pun bersedia Dan sejak saat itu, mereka berdua lalu mulai berlayar Seiring berjalannya waktu, kru Roger kini semakin bertambah banyak Dan pada titik tertentu, sekitar 50 tahun yang lalu Roger dan kru-nya berhasil mengarungi seluruh lautan Green Line Mereka lalu mengunjungi Water 7 dan menyewa seorang master pembuat kapal bernama Tom untuk membangun kapal baru Dengan menggunakan kayu dari pohon adang yang legendaris, Tom pun mulai membangun sebuah kapal besar yang diberi nama Oro Jackson Setelah pembuatan kapal selesai, Roger dan kru-nya kemudian melanjutkan perjalanan menuju dunia baru demi bisa menjajahit semua pulau Hingga setelah 11 tahun berlalu, akhirnya Roger berhasil mencapai pulau terakhir yang ditunjuk oleh Logpost Pulau itu bernama Pulau Lodtar Namun entah informasi dari mana, saat itu Roger seakan tahu bahwa pulau terakhir yang sebenarnya berada di luar titik yang ditunjukkan oleh Logpost Dan dia juga yakin kalau letak dari pulau terakhir tersebut hanya bisa dia ketahui dari petunjuk yang ada pada Rod Poneglit Dan sejak saat itu, Roger bersama kru-nya pun mulai fokus mencari keberadaan Rod Poneglit yang diketahui berjumlah 4 di dunia Hingga 1 tahun kemudian, dalam perjalanannya mencari Rod Poneglit, Roger dan saingan lamanya Wakil Laksamana Angkatan Laut Garp Sempat membentuk aliansi untuk melawan bajak laut roks Dalam pertempuran yang terjadi di God Valley itu, Roger dan Garp berhasil mengalahkan bajak laut roks Yang saat itu beranggotakan Shirohige, Big Mom, Shiki, Kaido, dan beberapa orang kuat lainnya Walau Roger ikut andil dalam pertempuran itu, namun keterlibatannya sama sekali tidak dilaporkan kepada publik Media hanya melaporkan bahwa angkatan laut seoranglah yang telah berhasil mengumpas bajak laut roks di Sebek Lalu pada titik tertentu, Roger akhirnya berhasil menyelinap ke wilayah Totoland dan berhasil mendapatkan salingan Rod Poneglit milik Big Mom Meskipun saat itu, Roger masih kesulitan untuk memahami isi dari Poneglit tersebut Hingga setelah 8 tahun berlalu, Roger suatu waktu membaca koran dan mengetahui bahwa seorang pemulai dari negeri Wano telah bergabung dengan bajak laut Shirohige Yang mana hal ini membuat Roger tertarik untuk bertemu dengannya Dan pada masa ini pula, Roger beserta krunya sering terlibat banyak sekali pertempuran melawan para bajak laut lain Salah satunya melawan bajak laut laba-laba Maelstrom yang dikapteni oleh Captain Squad Yang mana akibat dari pertempuran-pertempuran seperti ini, Roger pun menjadi tokoh yang banyak dibenci dan dimusuhi oleh para bajak laut tersebut Dua tahun kemudian, tepatnya 28 tahun yang lalu, Roger menderita penyakit yang tidak dapat tersembuhkan Dan karena hal tersebut, dia pun memutuskan untuk mempercepat petualangannya dalam mencari pulau terakhir Dan tak hanya itu, untuk membuatnya tetap hidup sampai perjalanan terakhirnya selesai Dia juga pergi ke mercesuar di River Semontai untuk merekrut krokus sebagai dokter di kapalnya Lalu satu tahun setelahnya, Roger sempat didekati oleh Shiki, mantan musuhnya dulu di kelompok bajak laut rock Saat itu, Shiki hendak mengajak Roger untuk bekerja sama dengannya Karena Shiki yakin dengan bekerja sama, armada lautnya akan semakin besar dan akan mampu mengambil alih seluruh dunia bersama-sama Namun di sisi lain, mendengar ajakan itu, Roger rupanya tidak tertarik Dia mengatakan pada Shiki bahwa dirinya ingin bebas melakukan apa yang dia inginkan tanpa terikat dengan aturan siapapun Dan karena penolakan telak yang disampaikan oleh Roger ini, negosiasi pun malah berubah menjadi sebuah pertempuran besar di tengah badai Yang mana pada akhirnya, mengakibatkan tenggelamnya tengah armada dari bajak laut Shiki Lalu setelah peristiwa tersebut, satu tahun kemudian, Roger yang telah itu tengah membantai skuadron marinir di sebuah pulau Secara tak sengaja dipertemukan dengan bajak laut Shirohige Di sana, pertempuran dasyat pun terjadi di antara kedua kelompok ini Saat itu, setelah mengalahkan Oden dengan satu kali serangan telak, Roger dengan segera langsung beradu bentrokan dengan Shirohige Dari pancaran gelombang keduanya yang begitu dasyat, terlihat jelas bahwa mereka berdua saat itu benar-benar sangat bersemangat Hingga setelah tiga hari tiga malam mereka melakukan pertempuran, kedua kelompok pun memutuskan untuk melakukan genjatan senjata Di mana kedua kelompok ini, pada akhirnya malah mengadakan festa bersama Pada sesi minum-minum ini, Roger secara terbuka berbicara kepada Shirohige tentang niatnya yang ingin mencapai pulau terakhir Roger kemudian memohon kepada Shirohige untuk meminjamkan krunya Oden yang dianggap mampu menguraikan isi dari Rod Poneglit Pada awalnya, permintaan Roger ini ditolak oleh Shirohige Tapi setelah Roger memperlihatkan tekadnya dengan berlutut pada Shirohige Akhirnya Shirohige pun mengabulkan permintaan Roger Setelah terjadi kesepakatan antara Roger dan Shirohige Oden bersama istri dan dua anaknya lalu ikut berlayar bersama Roger Ditambah dengan Inwarashi dan Nekomomoshi yang diam-diam juga ikut menyusup ke dalam kapal Roger Di awal perjalanannya ini, Roger diberitahu oleh Krokus bahwa dia hanya memiliki satu tahun lagi untuk hidup Mengetahui hal itu, Roger bersama krunya kemudian segera melakukan perjalanan menuju Skypiea Di sana Roger dengan mudah berhasil menemukan lonceng rumah Shandora Beserta satu buah poneglit berkat kemampuannya yang mampu mendengar suara misterius Yang mana suara ini dipercaya Roger sebagai petunjuk untuk menemukan pulau terakhir beserta lokasi keberadaan senjata kuno Dan pada saat ini pula, Roger menyuruh Oden untuk menuliskan pesan tentang kehadirannya di Skypiea pada salah satu bagian Shandora Tulisan itu berbunyi, aku telah tiba di sini, akan kupandu tulisan ini hingga ke ujung dunia Kemudian setelah meninggalkan Skypiea, bajak laut Roger pun mulai gencar mencari ron poneglit yang dipercaya sebagai kunci untuk menemukan keberadaan pulau terakhir Setelah sebelumnya memiliki salinan ron poneglit yang dia curi dari Big Mom, kini dia hanya perlu menemukan tiga buah ron poneglit lainnya Dan berdasarkan informasi dari Shirohige beberapa waktu lalu, Roger pun segera berangkat menuju pulau manusia ikan, tempat di mana ron poneglit lainnya berada Dalam perjalanan, Roger dan Oden sempat terkejut dengan munculnya suara-suara misterius yang diketahui berasa dari para dewa laut Lalu singkat cerita, setelah sampai di pulau manusia ikan dan bertemu dengan Raja Neptune Roger pun langsung berangkat ke hutan laut yang dipercaya merupakan lokasi di mana ron poneglit berada Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari Kaligus juga beberapa kalimat permintaan maaf yang ditulis oleh seseorang bernama Joy Boy Setelah mendapatkan apa yang dia cari di pulau manusia ikan ini, Roger sempat bertemu dengan Shirley Muda yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, Poseidon akan segera lahir Mendengar ramalan tersebut, Roger sama sekali tidak begitu tertarik Dia lebih tertarik untuk mencapai pulau terakhir ketimbang mengetahui siapa sosok Poseidon yang katanya dipercaya akan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia Beberapa saat setelah meninggalkan pulau manusia ikan, Roger kemudian kembali melanjutkan perjalanannya Berkat petunjuk dari Oden, Inwarashi, dan Nekomamushi, kini Roger pun tahu di mana letak buah-buah ron poneglit yang tersisa, yaitu di negeri Wano dan juga pulau Zou Akan tetapi pada saat menuju pulau Wano, istrinya Oden yaitu Toki jatuh sakit Berdasarkan hasil kesepakatan, setelah sampai di Wano dan menyalin ron poneglit yang ada di sana, Toki dan kedua anak Oden pun dititipkan di negeri Wano Kemudian setelah berhasil mengumpulkan informasi dari ketiga ron poneglit, kini Roger dan krunya langsung berangkat menuju pulau Zou Tempat di mana ron poneglit terakhir berada Dengan bantuan paper cut dari Inwarashi dan Nekomamushi, akhirnya mereka pun sampai di pulau Zou Dan untuk kesekian kalinya, saat sampai di pulau Zou, Roger dan Oden kembali mendengar suara misterius Yang mana kali ini dipercaya berasal dari Zunisha Lalu singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan ron poneglit terakhir di pulau Zou Roger kembali melanjutkan perjalanan Dan karena kondisi kesehatannya semakin buruk, mau tidak mau Roger harus segera mempercepat perjalanannya Dan pada suatu momen, mereka terpaksa harus meninggalkan Bagu dan Shanks di sebuah pulau karena kesehatan Bagu yang saat itu tiba-tiba jatuh sakit Hingga akhirnya, berkat petunjuk dari kempat ron poneglit yang telah dikumpulkan Roger bersama krunya berhasil mencapai pulau terakhir Di sana mereka menemukan berbagai fakta dan sejarah yang selama ini tak banyak orang tahu Dari mulai kebenaran tentang abad kekosongan, senjata kuno, Will of Lee, serta mereka juga menemukan harta karun milik Joy Boy Saat mengetahui tentang semua itu, Roger dan rekan-rekannya tiba-tiba bereaksi dengan tertawa bersama-sama Roger begitu tertarik dengan peninggalan Joy Boy yang dirasa sangat menarik sekaligus lucu Seolah terinspirasi akan apa yang dirasakannya Roger pun menamakan pulau terakhir tersebut dengan nama Laugh Tale Yang berarti sebuah kisah yang penuh dengan gelap tawa Lalu beberapa waktu kemudian, berita pencapaian Roger yang berhasil menemukan pulau terakhir Tiba-tiba saja membuat dunia gempar Sejak saat itu, dia pun mulai disebut orang-orang sebagai Raja Majak Laut Alhasil karena hal ini, banyak majak laut dan pasukan marinir yang mengincar Roger demi mendapatkan harta karunnya Tapi di sisi lain, Roger yang seolah sudah tahu batasan hidupnya Saat itu memutuskan untuk membubarkan pulau majak laut Roger Dia pun menjadi orang pertama yang keluar dari kapal sejak keputusan pemubaran ini dibuat Terlihat saat itu, dengan tetap tersenyum, Roger perlahan mulai turun dari kapalnya sambil mengucap salam perpisahan Dan tak lupa dia juga meminum obat dari krokus saat dia berpisah dengan para krunya yang terlihat sangat bersenis Setelah ingin menyemangati para krunya, dengan percaya diri, Roger mengatakan pada mereka semua bahwa dirinya tidak akan pernah mati Menjelang kematiannya, Roger mengadakan pertemuan terakhir dengan Shirohige Di sana dia menceritakan pada Shirohige tentang rahasia Will of Me Yang mana hal tersebut tidak banyak diketahui oleh orang-orang Di sana pula, Roger menawarkan untuk memberitahu Shirohige cara menuju Laut Tel Tetapi tawaran tersebut sama sekali tidak diminati oleh Shirohige Setelah melakukan pertemuan terakhir itu, Roger kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Portgas D. Roche Di sebuah tempat bernama Baterila yang ada di wilayah South Blue Karena saling jatuh cinta, Roger pun lalu menikahi perempuan tersebut Hingga akhirnya perempuan itu mengandung anak Roger Roger selaku ayah dari anak tersebut, kemudian berpesan pada istrinya Untuk menamai bayinya dengan nama Ann jika bayinya perempuan Dan menamai S jika bayinya laki-laki Dan karena dia tahu kalau umurnya tidak akan sampai hingga bayi tersebut lahir Roger pun memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan pergi menyerahkan diri pada angkatan laut Sebagai penjahat yang dianggap paling berpengaruh pada masa itu Roger pun mendapat ponis eksekusi mati dari angkatan laut Sebelum hari eksekusi terjadi, ketika berada di dalam penjara Roger sempat berbincang dengan rival lamanya yaitu Garp Saat itu secara terbuka, Roger menceritakan perihal rencana kelahiran anaknya Yang akan lahir beberapa bulan mendatang Dia meminta Garp sebagai orang terdekatnya untuk menjaga dan mengurus anak tersebut Ketika dirinya telah mati di eksekusi Karena bagaimanapun, menurutnya seorang bayi yang baru lahir tidak boleh dicap sebagai penjahat Hanya karena ayahnya adalah seorang penjahat Meskipun saat itu Garp mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan tersebut Namun Roger tahu bahwa Garp pasti akan tetap melakukannya Tak berselang lama setelah menyampaikan permintaannya itu Hari eksekusi pun akhirnya tiba Saat itu di tanah kelahirannya Lockdown Di depan banyak orang, Goldie Roger, Sang Raja Bajak Laut telah siap untuk dieksekusi Namun tepat sebelum dia menemui ajalnya Sambil tersenyum lepas, Roger meneriakan kata-kata terakhir yang berbunyi Harta karungku, jika kau menginginkannya, ambillah aku meninggalkan semuanya di tempat itu Segera setelahnya, pedang Algojo pun jatuh menghujam tubuhnya Dan dengan demikian, dibalik seniman terakhir yang dia perlihatkan Kini Sang Bajak Laut terhebat sepanjang masa akhirnya meninggal dunia Sesaat setelah kematian Sang Raja Bajak Laut Api kehidupan yang tadi hampir memudar Justru saat ini malah berubah menjadi api besar yang berkobar Kata-kata terakhir yang diucapkannya itu Secara singkat membuat seluruh orang di penjuru dunia bersemangat untuk mencari harta karung yang telah dia katakan Guncanan hebat pun terjadi selepas kematian sosok bersejarah saat ini Era Bajak Laut yang tadinya dikira akan berakhir Kini justru semakin bergejolak tak terkendali Sungguh hebatnya pria kuat saat ini Tak hanya kehidupannya, kematiannya pun seketika bisa membuat dunia berubah menjadi lebih berkobar dari sebelumnya Walau dia bisa memilih untuk mati dengan tenang oleh penyakitnya Tapi dia malah lebih memilih untuk mati dieksekusi agar mampu menyampaikan kehendaknya pada orang-orang Karena dia yakin bahwa suatu saat nanti Tindakannya ini akan melahirkan generasi baru yang mampu membawa dunia ke era yang lebih baik Kejarlah kebebasan dan duniamu Jika mimpi tanpa akhir adalah penuntunmu Maka lampauilah di bawah kibaran bendera tekad